Kayu manis atau cinnamon dikenal sebagai rempah-rempah yang memiliki segudang manfaat. Kita mungkin lebih mengenal kayu manis untuk digunakan sebagai bumbu masakan. Di Eropa sendiri, kayu manis sering dicampurkan atau ditaburkan pada roti dan coklat. Selain pada makanan, kayu manis juga digunakan untuk obat dan ramuan pengawet mayat. Karena umur panen yang lama antara 6 hingga 12 tahun, petani di Indonesia jarang sekali yang menjadikan kayu manis menjadi pertanian pokok. Biasanya pohon kayu manis ditanam berdampingan dengan pohon kayu lainnya atau di hutan hujan. Sehingga produksi kayu manis Indonesia mengandalkan ladang yang luas dan peran masyarakat yang banyak. Sehingga memungkinkan untuk mengeksplor kayu manis tanpa henti. Namun hal ini berbeda dengan kondisi di Sri Lanka. Kayu manis di negara ini dijadikan pertanian pokok. Hal ini karena pohon kayu manis di Sri Lanka dapat dipanen 2 tahun sekali. Untuk lebih jelasnya, mari simak video kali ini. Video ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Pohon kayu manis ialah jenis pohon penghasil rempah-rempah yang dihasilkan dari kulit bagian dalam yang kering. Yang amat beraroma manis dan pedas. Orang biasanya menggunakan rempah-rempah dalam makanan yang dibakar manis, anggur panas, dan juga dipakai secara medis. Ada 4 jenis kayu manis yang umum ditemukan di pasaran. Satu, kayu manis kasia atau Saigon cinnamon. Di mana kayu manis ini merupakan varian paling populer di Asia Timur dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah kayu manis varum atau Shylon cinnamon. Kayu manis ini berasal dari Sri Lanka dan India Selatan. Tetapi banyak ditemukan juga di Meksiko dan Afrika Timur. Yang ketiga adalah kayu manis Lory Rui atau Royal Cinnamon. Jenis kayu manis ini cukup sulit ditemukan di pasaran global dan sebagian besar jenis ini tumbuh di Vietnam Tengah sehingga sering juga dikenal dengan kayu manis Vietnam. Yang keempat adalah kayu manis Burmani atau kayu manis Indonesia. Kayu manis ini berasal dari Asia Tenggara. Walau terkenal dengan kayu manis Burmani, di Indonesia juga umum ditemukan kayu manis kasia yang biasanya ditemukan di Indonesia dan China. Kayu manis kasia memiliki tekstur kasar, berwarna gelap, dan tebal. Kayu manis jenis ini juga memiliki rasa pahit dan lebih pedas karena tingkat Zinemal Deldi yang tinggi. Namun sayangnya baik kayu manis Burmani dan kasia memiliki umur panen yang lama. Kayu manis ini membutuhkan waktu 6 hingga 12 tahun hingga kulit kayu manis siap produksi. Terlebih lagi jika petani menginginkan kandungan minyak asiri yang tinggi pada kayu manis antara 3,4 hingga 4,5 persen. Maka petani harus menunggu hingga berusia 20 tahun. Sehingga produsen dan pengekspor kayu manis Indonesia seperti Tripper Dragon Cinnamon mengumpulkan kayu manis dari petani di Kabupaten Kerinci di Sumatera bagian Barat, tepatnya Provinsi Jambi. Perusahaan mengambil kayu manis dari pengepul. Petani dapat menjual hasil panen kayu manis mereka pada pengepul maupun menjual dengan sistem borongan perkebun yang biasanya memiliki lahan hingga 1 hektare. Kemudian pengepul akan menurunkan para pekerja untuk berkemp di hutan untuk memanennya. Proses penebangan, pengupasan, dan pengeringan dilakukan di hutan secara langsung. Selanjutnya, hasil kayu manis yang sudah bersih dan kering ini akan diantar ke pabrik pengemasan Tripper di Jakarta. Kayu manis ini selanjutnya akan disimpan dan diperiksa kualitas dan dilebeli sesuai dengan tingkat kualitasnya untuk mempermudah penelusurannya. Setelah memenuhi spesifikasi kualitas pabrik, kayu manis akan diproses untuk dibuat beberapa produk. Seperti kayu manis bubuk, minyak kayu manis, dan kayu manis batang di bawah produk Triple Dragon Cinnamon. Kayu manis ini akan melalui 4 tahap proses, mulai dari proses penggilingan, ekstrasi, destilasi, dan pengeringan semprot, hingga pengemasan yang selanjutnya didistribusikan ke konsumen. Sementara itu, beralih di pertanian kayu manis di Sri Lanka yang membudidayakan kayu manis jenis Ceylon. Pertanian kayu manis di sini dibudidayakan sebagai pertanian pokok. Selain dikelola perusahaan, perkebunan kayu manis juga banyak dilakukan oleh petani-petani di sekitar pabrik, dengan jumlah lahan yang cukup luas, memungkinkan hasil produksi berkelanjutan. Kayu manis Silent cocok ditanam di daratan rendah sampai 500 meter di atas permukaan laut, dengan sinar matahari langsung. Kayu manis jenis ini tidak cocok ditanam pada tanah subur karena dapat menurunkan kualitas batangnya. Tanaman ini cocok di tanah kurus seperti di kawasan Negombo dan Kolombo di Sri Lanka. Iklim panas dan basah dengan temperatur rata-rata 27 derajat Celcius adalah suhu ideal. Kayu manis dapat diberbanyak melalui biji maupun secara vegetatif. Namun untuk budidaya melalui bijinya harus dilakukan dengan cepat, karena setelah 40 hari setelah biji dipanen, kualitasnya cepat menurun dan mati. Pertama, petani akan menyiapkan bedengan ataupun polybag sebagai media tanam. Kemudian, menyemainya di tempat pebibitan. Media semai biasanya menggunakan media pasir dan pupuk kandang, yang selanjutnya diberikan atap atau ditempatkan di bawah tempat yang teduh untuk mengurangi intensitas cahaya matahari langsung. Setelah bibit memiliki umur 4 bulan, bibit dilatih di tempat di ruangan terbuka dengan sinar matahari langsung dan juga penyiraman yang rutin. Kemudian, di umur antara 8 hingga 9 bulan, batang sudah memiliki tinggi sekitar 20 hingga 25 cm. Bibit kayu manis ini siap untuk ditanam di ladang utama. Petani akan membersihkan ladang dari batu kerikil dan membuat lubang tanam. Setelah itu, petani memasukkan bibit kayu manis ke dalamnya. Setelah peranaman, selanjutnya adalah perawatan. Dalam pertanian kayu manis, perawatan yang paling rutin perlu dilakukan oleh petani adalah penyiangan gulma, yang dilakukan 3 hingga 4 kali dalam setahun. Pemupukan sangat jarang dilakukan karena terbukti pohon kayu manis yang terlalu subur juga akan mengubah cita rasa pada kulit kayu manis jenis ini. Sehingga, petani lebih berfokus kepada penanggulangan hama tanaman kayu manis, seperti kanker batang dan busuk akar yang disebabkan oleh jamur. Kayu manis Cylon Kayu manis Cylon biasanya sudah dapat dipanen di umur 2 tahun sejak pertama penanamannya. Umumnya, kayu manis ini memiliki tinggi 2 hingga 3 meter. Petani kemudian menebang batang pohon dan menyisakan pangkal pohon sekitar 10 cm dari tanah. Hal ini bertujuan untuk membiarkan tunggul pohon kayu manis akan memunculkan tunas-tunas baru yang dapat dipanen kembali sekitar 3 hingga 4 tahun berikutnya. Batang hasil tebang ini kemudian dibersihkan dari tunas, daun, tanah, dan ujung pohon. Yang kemudian pekerja mengangkatnya dan mengangkutnya dengan mobil menuju pabrik pengupasan berikutnya. Setelah tiba di gudang, batang-batang ini kemudian dimasukkan ke dalam air untuk melunakan kulit kayu. Kemudian para pekerja bersiap untuk membersihkan kulit luar. Dan selanjutnya mengkuliti seluruh lapisan kulit dari batang pohon dan menatanya sehingga semua bagian yang berharga dari kulit ini akan dapat diproses. Selanjutnya kulit kayu manis yang sudah dikupas ini akan diangin-anginkan di ruang pabrik untuk mengeringkan secara perlahan. Setelah kulit kayu manis kering, kemudian kayu manis ini akan dimasukkan ke ruang produksi. Di ruang produksi kayu manis, para pekerja mengkelompokkan kayu manis ini berdasarkan kualitasnya sehingga kayu manis dapat ditentukan menjadi beberapa produk. Untuk produk kemasan kecil, kayu manis ini akan dipotong dengan panjang 15 cm. Yang selanjutnya akan dibungkus dengan plastik satu persatu dan mengemasnya dalam kardus kecil. Sementara itu beberapa kualitas yang baik dijual dalam ukuran yang lebih panjang. Kayu manis dengan ukuran panjang ini kemudian diekspor ke beberapa negara di Eropa seperti Inggris. Setelah sekitar tiga minggu perjalanan di laut, kayu manis tiba di pabrik Inggris. Kayu manis ini kemudian diperiksa kualitasnya di laboratorium. Dari hasil laboratorium ini, akan menentukan kayu manis yang memiliki bentuk tongkat yang paling sempurna akan dikemas dengan tangan ke dalam toples. Sedangkan tongkat kayu manis yang tampak kurang sempurna akan digiling di pabrik kulit kayu khusus ini. Setelah kayu manis digiling menjadi bubuk, mesin akan secara otomatis memasukkannya ke dalam toples kaca. Akhirnya, toples kayu manis bubuk siap untuk memulai bagian akhir dari perjalanan mereka. Dimana toples-toples ini akan dikirim ke toko untuk para konsumen. Terima kasih telah menonton!